Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo berharap kedatangan Raja Nainggolan di Jakarta dapat membangkitkan persepak bolaan Indonesia. Sementara gelandang kagliari itu berjanji akan mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya di laga eksibisi melawan tim nasional Indonesia U23. Raja Nainggolan melanjutkan kegiatannya di Jakarta dengan bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo di kantor Kemenpora selasa siang. Selain melakukan perbincangan mengenai agendanya selama berada di negeri kelahiran sang ayah, Nainggolan terus memberikan kenangan berupa jerfi kagliari miliknya kepada Roy Suryo. Roy pun mengapresiasi kedatangan gelandang timnas Belgia itu dan berharap Nainggolan dapat membagi ilmu kepada para pemain muda sekaligus membangkitkan persepak bola antar air. Ini adalah sinergi sangat bagus dan tentu dibantu oleh teman-teman media semangat ini bisa membangkitkan sekali lagi semangat untuk meningkatkan prestasi Indonesia. Meskipun tentu kita sadar masih sangat jauh ya tapi ini ada bimbu yang menarik. Selanjutnya pemain 25 tahun itu bergabung dengan rekannya di Jakarta All Star untuk menjalani latihan di lapangan C Senayan jelang menghadapi timnas U23. Ayah satu anak itu pun terlihat antusias dan mengikuti instruksi yang diberikan pelatih Danur Windo. Setelah latihan, Raja mengaku latihannya kali ini tidak berbeda jauh dengan yang telah dilakukan selama ini baik di klub maupun timnas Belgia. Cuaca panas di Jakarta juga diakuinya tidak menjadi persoalan dalam latihan tersebut. Dirinya berjanji akan mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya bersama Jakarta All Star. Danur Windo sendiri berencanakan menempatkan Nainggolan di posisi aslinya yaitu sebagai playmaker yang berdiri di belakang dua striker. Menurut rencana, laga ekstidisi antara Jakarta All Star melawan timnas U23 akan digelar di Stadion Glorabongkarno, Jakarta, Rabu Sore. Terima kasih telah menonton!